26 desa di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung akan mendapatkan program pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Masing-masing kecamatan nantinya akan mendapatkan 600 juta rupiah. Program ini adalah program peningkatan infrastruktur untuk pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut terungkap saat kegiatan sosialisasi bantuan program pemerintah dari Kementerian PUPERA. Melalui aspirasi DPR RI yang dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi V Sujadi, Bupati Temanggung, Ketua DPRD Temanggung, serta Perwakilan Kementerian PUPERA. Yang juga diikuti oleh jajaran camat dan kades penerima manfaat sekabupaten Temanggung. Pada tahun 2019 ini di Kabupaten Temanggung sebanyak 26 desa di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung mendapatkan program PISU. Masing-masing desa nantinya akan menerima anggaran dengan kurang lebih 600 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 nanti masih dalam tahapan usulan meski demikian dapat dipastikan jumlah penerima program PISU akan semakin banyak. Kasatker Pengembangan Kawasan Pemukiman Dwi Atmasinggi mengatakan program PISU ini merupakan program pemerintah untuk mendukung peningkatan perekonomian pedesaan. Seperti jalan, desa maupun pasar untuk sarana distribusi hasil pertanian. Diharapkan dengan adanya program PISU ini infrastruktur di pedesaan semakin baik sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warganya. Sekian, 9 kecamatan. Kecamatan seluruh Temanggung ada 26 desa. Dengan nilai total ada? Dengan nilai total kalau satu kecamatannya 600 juta x 9 kecamatannya. Sejauh ini program PISU temanggung bagaimana Pak responnya? Alhamdulillah secara umum ya, karena tidak hanya PISU, jadi ada PISU, ada kotak, kemudian ada program sepaham pedesaan. Sejauh ini Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik dan antusiasme dari masyarakat dan penda pun juga sangat baik sekali. Tujuannya sendiri mas untuk berbagai program dari PUPERA itu? Tentunya kalau dari Kementerian Pak respon umum, terlebih kami cipta karya, itu dukungannya adalah dari sisi infrastruktur permukimannya. Bagaimana kita memberikan dukungan layanan jalan, irigasi, kemudian trenase dan lain-lain supaya lingkungan permukimannya bisa sehat. Selain itu juga bisa mendukung potensi-potensi ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya kemudahan masyarakat petani dalam pengangkutan benih, pupuk, pengangkutan hasil pertanian, mendukung pariwisata, dan lain-lain. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI, Sujadi, mengatakan pelaksanaan bantuan program PISU ini bisa mendukung peningkatan sarana infrastruktur, pedesaan yang tidak tercover oleh dana desa. Program ini harus mendapat kontrol dari kepala desa sehingga tepat administrasi sasaran dan manfaat. Barakah desa itu satu, itu masalah infrastruktur itu kan persoalannya ada. Ya jalan desa, ya air minum, ya rumah, ya pasar, ya ini, ya ini. Itu kalahnya dana desa tidak cukup. Sekarang undang-undang HPBD itu juga tidak membantu desa. Namanya diganti ban kiu. Jadi pemerintahan kabupaten sudah tidak bertanggung jawab terhadap infrastruktur desa. Yang bertanggung jawab pemerintahan desa. Ini yang harus disadari oleh mereka. Selain program PISU, Kabupaten Kemanggung juga dipelontor sebagai program pemerintah melalui aspirasi DPR RI. Di antaranya seperti BSPS, PISU, SPAM DESA, dan PT3GAI. Warga berharap program-program tersebut dari tahun ke tahun. Selain untuk meningkatkan sarana infrastruktur desa, program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kegotong royongan masyarakat. Dian Siawan melaporkan untuk Temanggung TV.